MK Tolak Bugatan Novel Baswedan Soal Syarat Usia Pimpinan KPK Mahkamah Konstitusi MK menolak permohonan uji materi pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang diajukan oleh mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. MK menilai permohonan tersebut tidak berasalan menurut hukum. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Selain itu, MK juga menolak permohonan provisi putusan selah yang diajukan Novel. Dalam provisi itu, Novel meminta MK untuk mengeluarkan putusan agar menunda proses seleksi calon pimpinan KPK. Menolak provisi para pemohon, ujar Suhartoyo. Dalam pertimbangannya, MK dapat memahami argumentasi pemohon. Namun, kata Suhartoyo, belum adanya kesempatan pemohon untuk mengikuti pendaftaran calon pimpinan KPK periode ini, tidak menutup upaya untuk memperbaiki KPK. Apabila hal yang didalilkan para pemohon benar, mahkamah berpendapat bahwa perbaikan lembaga KPK dapat dilakukan dengan proses seleksi yang menghasilkan calon-calon pimpinan yang lebih baik, berintegritas, memiliki kompetensi yang andal, serta teruji independensinya, jelasnya. Sementara itu, sembari menunggu kesempatan pada periode berikutnya, untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK, khususnya syarat yang berkaitan dengan usia paling rendah, para pemohon tetap dapat memberikan kontribusi melalui peran serta masyarakat untuk turut serta melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK, sambung dia. Sebelumnya, MK menggelar sidang uji materi pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang diajukan oleh sejumlah mantan pegawai KPK. Dalam sidang ini, penggugat meminta agar MK mengeluarkan putusan selah untuk menunda proses seleksi calon pimpinan dan dewas KPK sampai ada putusan MK atas gugatan mereka. Para pemohon tersebut antara lain Novel Baswedan, Mohamad Praswat Nugraha, Harun Al-Rashid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedina Inggolan, Herbert Nababan, Andi Abderrahman Rasim, Rizka Anungata, Juliandi Tigor Simanjuntak, Marj Valentino, Farid Andika, serta Waldi Gagantika. Mereka mengaku menjadi pihak yang dirugikan atas pemberlakuan pasal 29 huruf EUU KPK sehingga melanggar hak konstitusionalitas pemohon yang dijamin pasal 27 ayat 1, pasal 28 D, dan pasal 28 IUUU D 1945.